Intro Halo, nama saya Adit Saya seorang pastry chef Saya sekarang kerja untuk dapur coklat Specialty saya di dessert Jadi, for me dessert is like It's my passion Untuk menu yang ini, saya akan bikin crema frita Atau di fried pastry cream Untuk salsa, saya juga sudah siapkan Untuk ada strawberry kompotnya nanti Untuk bahan-bahannya, untuk pastry cream Ada susu 500ml Kita juga punya gula 100g 3 kuning telur Kita juga punya tepung maizena 50g Setengah parutan dari kulit lemon Atau biasa kita sebut sebagai lemon zest Dan juga bahan favorit saya Vanilla bean 1 batak Untuk batternya sendiri Untuk coatingnya Kita punya tepung roti yang kasar Tepung panir Ada putih telur Sama kita punya minyak yang cukup untuk menggoreng Deep fry Untuk bahan-bahan sosnya Saya punya 200ml Strawberry juice Dan 150g Strawberry yang sudah dibagi 2 Dibersihkan dan dibagi 2 Sekarang kita masukkan susunya dulu Untuk dimasak Kita didihkan dulu 500ml susu Bersamaan dengan setengah porsi dari gula yang tadi Dan juga benda favorit saya Vanilla bean Jadi mungkin kalau misalnya agak susah untuk nyari vanilla bean ini Bisa pakai juga vanilla extract Nah satu hal lagi nih yang masih diingat Kalau misalnya makan di restoran Makan dessert Terus ketemu yang pakai flah Ada item-itemnya Jangan komplain dulu Jadi sebenarnya item-itemnya itu adalah vanilla bean Vanilla bean itu fungsinya adalah menambahkan aroma vanilla secara natural Terus di bowl yang besar ini saya akan masukkan 3 kuning telurnya Sekarang kita masukkan 50g tepung maizena nya Tepung maizena di sini adalah sebagai agen pengental Jadi kalau misalnya melihat flah yang cukup kental Itu biasanya dapat tepung maizena nya Parutan kulit jeruk lemonnya Untuk masuk ke dalam susunya Jadi sekarang kita tuangkan susunya ke dalam adonan telur tadi Kemudian kita masak terus Aduk terus sampai nantinya mengental Nah ini bagian yang paling penting sebetulnya Jadi jangan berhenti mengaduk Terutama di bagian ujung-ujung pancinya Di bagian ujung-ujung pancinya Yang kebanyakan telurnya suka kematangan Jadi kerasnya di sampingnya Inilah gunanya kita untuk mengaduk terus Supaya jangan sampai ada gumpalan telur yang terlalu matang nantinya Sudah mulai agak mengental Terus permukaannya akan kita ratakan Ini gunanya karena nanti ketika sudah set di kulkas Nanti kita akan potong jadi kotak-kotak Untuk di deep fry Jadi ini untuk bikin Saos pendampingnya Saya sebutnya sebagai strawberry compote Kalau istilah compote itu sendiri Sebetulnya diambil dari Terminologi kuliner Perancis Jadi istilahnya Untuk menggambarkan buah Yang dimasak dalam jusnya sendiri Kalau tradisional di Perancis sendiri Compot itu biasanya ada tambahan Untuk likernya Jadi kalau misalnya suka Bisa ditambahkan sedikit rum Tapi mungkin kalau rumnya bisa Rum yang clear Bukan yang jemikin rum Kalau saya preferably Saya akan masukkan vodka Agak nakal ya Kalau sudah mendidih Baru kita masukkan buah stroberinya Nah ini yang akan prosesnya mungkin sedikit lama Jadi Si kompot ini harus akan dimasak Sampai dia mengental Sampai buah stroberinya secara alami Akan menjadi lembut Supaya jadi lembutnya sempurna Dan gak gosong Apinya itu harus api kecil Tapi kita masak slow cook Nah jadi kalau sudah mengental Kurang lebih kayak gini Jadi konsistensinya ada konsistensi seperti saos Langsung kita taruh di wadah aja Nah kalau sausnya ini sendiri Nanti bisa Optional aja Bisa di serve dingin Atau mau di serve panas juga bisa Kalau saya lebih prefer di serve dingin Karena nanti kan si Pastry creamnya ini akan di deep fry Jadi dia panas Ketemu sama saus dinginnya Pas Oke jadi Sekarang pastry creamnya Sudah beku Nah tinggal kita balikin Diangkat plastiknya Jadi bisa dipotong Potongan kotak-kotak gini kurang lebih Nah disini juga harus sedikit hati-hati Karena kalau memang bentuknya mau pas kotak Mungkin bisa disimpan semalaman di freezer Sehingga dia bener-bener setting semuanya Kalau misalnya cuma di kulkas aja Sekitar setengah jam sampai satu jam Terkadang bentuknya masih lembek Jadi ketika dipotong harus hati-hati sekali Simpel aja kita celupin dengan putih telurnya Diangkat dan dibalut sama tepung panirnya Make sure bahwa semua sisinya sudah di coat Dengan tepung panirnya Supaya tidak ada isi yang bolong nantinya Oke jadi setelah semua pastry creamnya dibalut Dengan tepung panir Dan minyaknya juga sudah panas Kita siap untuk goreng sekarang ya Diingat juga bahwa minyaknya harus panas ya Karena kalau tidak Isi dari pastry creamnya akan meleleh dulu Dan dia akan jadi bocor Kalau bocor Yang ada tidak jadi crema frita Tapi jadi flag goreng Which is kita tidak mau itu sama sekali Nah warna kuning kecoklatan ini yang kita cari Sama seperti gorengan apapun juga Jadi crema frita ini sebenarnya Ini dia punya tekstur yang benar-benar unik Kalau saya bilang Jadi kulit luarnya Akan crispy karena ada tepung panirnya Tapi di dalamnya Si pastry creamnya tadi akan meleleh Karena panas dari minyaknya ini Jadi ketika dibuka Kemudian lelehan vanilla cream di dalamnya itu Dengan kulit crispy di luarnya Juara Oke kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini Bisa kita angkat Sekiranya dipiriskan Jadi ketika sudah siap Sudah kecoklatan Dan sudah sedikit kering Kita bisa langsung taruh di piring sajinya Dan jangan lupa juga Untuk menaruh Si strawberry kompotnya Sudah dinginkan Sebagai teman sajinya Untuk si crema frita ini Jadi ini crema frita with strawberry kompot Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax